Halo Zafina Lovers, jangan lupa like, subscribe dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Diam-diam pacari Hana Hanifah, Chris Hatta shock artis HH di Ciduk sedang ngamar di Medan. Kini gelisah, usai sang kekasih tak bisa dihubungi. Dilansir dari krito.id, artis peran Chris Hatta mengaku sebagai pacar pemain FTV Hana Hanifah. Chris Hatta juga menanggapi terkait ditangkapnya artis FTV atas dugaan kasus prostitusi. Artis FTV bernisial HH yang ditangkap atas dugaan kasus prostitusi itu diduga Hana Hanifah. Katol restabes Medan Kombes Polniko, Sunarko mengatakan perempuan bernisial HH 23 ditangkap di sebuah hotel di Medan. HH ditangkap saat sedang bersama laki-laki pada Minggu 12 Juli 2020. Ini sedang kita dalami, kemudian informasi tadi pagi kita dapatkan seperti rekan tadi lihat. Kita mengamankan satu orang perempuan berusia 23 tahun, kata Riko. HH mengaku baru mendarat di Medan dari Jakarta. Ia kemudian menginap di sebuah hotel bersama seorang temannya. Saat ini, polisi masih melakukan pendalaman dugaan kasus prostitusi. Saya harapkan rekan-rekan media sabar ketika lakukan pendalaman, mudah-mudahan besok pagi ada informasi lengkap. Saat diamankan, sedang dengan satu orang laki di salah satu hotel di Medan, katanya. HH diamankan sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat bersama seorang pria di sebuah hotel mewah di Medan. Hingga kini belum ada konfirmasi resmi apakah HH yang dimaksud adalah Hana Hanifa. Meski demikian, manajer Hana Niko mengatakan ia masih berkomunikasi dengan Hana. Terakhir kali Niko komunikasi dengan Hana sekitar pukul 19.44 waktu Indonesia Barat melalui video call. Dalam video call tersebut, Niko meyakini Hana berada di Jakarta, bukan di Medan. Tadi malam jam 19.44 masih komunikasi. Dia bilang masih di Jakarta. Kata Niko saat dihubungi awak media Senin 13 Juli 2020. Pas video call, itu juga kelihatan sepertinya ada di apartemennya. Dia di Jakarta. Saya tahu dari dinding stiker sama pet cover, karena dia suka sama warna merah jelasnya. Namun diakui, Niko dirinya masih belum bisa menghubungi Hana Hanifa. Bahkan, dua nomor pribadi Hana dikatakan Niko sudah tidak aktif. Kedua nomor Hana saya hubungi hingga detik ini masih belum aktif tuturnya. Begitu dengan Chris Hata. Chris Hata mengatakan hingga kini dirinya belum bisa menelpon Hana. Pihak keluarga masih belum bisa dihubungi jelasnya. Chris Hata sendiri mengaku sudah berpacaran dengan Hana Hanifa. Saya sama dia emang ada hubungan spesial, tapi selama ini saya nggak pernah ekspos. Eksposnya sedikit-sedikit saja, kata Chris Hata saat dihubungi awak media Senin 13 Juli 2020. Ia memuturkan bahwa hubungan spesialnya dengan Hana sudah terjalin sejak adanya gosip kedegawatan antara dirinya dan Hana. Ia, semenjak gosip beredar sebenarnya udah berpacaran, ucapnya. Chris Hata juga mengaku sedih ketika mendengar ada artis FTP yang ditangkap di Medan terkait dukaan kasus prostitusi. Sedih ya, di luar case-nya masalah dia. Saya sedih banget anak masih kecil gitu kena masalah gini kan. Saya rasa dia kan nggak siap tuturnya. Menurut kamu, bagaimana komentarnya? Silahkan nolong first, tulis di kolom komentar ya, gengs.